Intro Jadi tamu hari ini, tamu hari ini ini temanya adalah living legend di industri hiburan. Tadi ada Tante Titi Puspa. Kalau misalnya ngomongin slang, mereka belum tua-tua sih sebetulnya. Jadi, tapi siapa yang gak kenal slang ya? Kalau kita kemanapun, kemanapun di seluruh Indonesia, pasti ada slangers. Tahu gak sih anggota dari, slangers itu udah ada berapa sih? Kalian, do you keep up gak sih sama kayak gitu-gitu? Iya dong pasti. Berapa? 20% rakyat Indonesia. Masa 20%? 85%? 85%? Tapi kalau kita lihat konsernya mereka gitu ya, pasti kan penuh. Gak pernah sepi deh, penuh selalu. Jadi, terima kasih slang sudah hadir di sini. Karena di Twitter Escaration Underskona sudah banyak yang minta. Kapan slang, kapan slang, kapan slang. Kapan slang, sip banget. Apalagi ulang tahun ke-30, ada film, ada konser, ada album, ada pemotretan cover, wawancara majalah, belum ngurus anak, kan? Itu yang paling sibuk. Oke, tapi sebelum kita bicara soal konser, soal film, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa fakta tentang slang. Ini ada foto-fotonya mereka. Ini foto-foto diambil dari dompet saya pribadi. Jadi saya... Saya tuh punya... Iya, aku punya foto kalian, aku tuh ngefans banget. Oke. Mudah banget nih fotonya. Iya, mudah. Sekarang juga masih mudah kok. It's like 10 years ago. Masih mudah loh, Om Abdi, coba kita tanya. Kalau aku ngecat rambut tiap 2 minggu sekali. Udah kelihatan nih. Udah kelihatan, aku udah 2 minggu sekali. Oke. Kita mulai dengan Ivan. Ya, aku. Tunggu harus, Ivan. Gak apa-apa ya, Ivan ya. Ivan, aku sering lihat dulu waktu anakku juga masih sekolah, di satu sekolah yang sama ya. Masih play school ya. Aku, aku shock loh. Aku bilang gini, wah yan roker. Ngantar anaknya sekolah. Ngantar jemput anaknya sekolah. Dan setiap hari ya hampir ya. Hampir. Gak pernah absen ya. Kalau gak ada apa-apa, jemput. Iya, hebat banget sih. Kok bisa gitu sih. Itu tuntutan dari anak, dari istri. Anak masih terlalu kecil doang. Tapi kan bisa aja. Istri, ya. Papa harus ini istri atau... Enggak, waktu itu karena kita sering tour kan berapa, berbulan-bulan. Itu hampir gue, waktu pas pulang ke rumah dipanggilnya Om sama anak gue. Serius? Iya. Iya. Ini bercanda serius? Serius. Karena, karena, iya, karena jarang ketemu bapaknya kan waktu itu. Cuma, akhirnya, pada saat kosong gue. Lu kayak pelaut, Pak. Gak, kadang-kadang kan. Kita suka denger cerita-cerita becandaan misalnya. Kalau ibunya gak pernah di rumah, nanti dia manggil susternya mama. Atau mamanya dipanggil mbak. Tapi ini beneran kejadian. Iya, beneran. Karena gue kan tetanggan sama kakak ipar gue. Itu anak gue suka main sama kakak ipar gue. Dia manggil ayah, itu papa. Kamu dipanggil om? Hampir, hampir. Sebelum kejadian. Sebelum kejadian, beneran gue antar. Siapa orang ini? Kenapa ada di kamar ibu aku? Mikirnya gitu ya. Siapa dia gitu ya? Oke. Jadi, makanya nganter anak. Kalau sekarang, anak sudah SD dong? SD. Masih suka antar jemput gak? Kalau supir gak masuk gue. Kalau supir gak masuk. Terus, hal apa yang paling sering dilakukan sama anak? Ya, main. Kalau pas spend time, paling sering apain? Main, terus paling kan dia suka minta tolong bacain cerita-cerita. Oh ya? Mau tidur? Iya. Masih bacain cerita sampai sekarang? Masih. Bapak-bapak banget ya. Terenyum. Kita kan kalau ngelihat roker di film-film gitu. Eh, ayah baca cerita. Maksudnya? Ayah mau main musik. Itu juga kalau ke pulang anak gue masih bangun. Masih bangun, iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi anaknya pasti pengen nungguin ayahnya bacain cerita. Iya. Om Bim-Bim. Oke. Saya, Pak. Ini juga nih, suka menghabiskan waktu bermain dengan anak. Anak kita satu sekolah juga ya. Jadi aku tuh, anakku tuh sama anak-anak roker. Gitu. Gitu. Gak mau ikutin. Iya, kita ini. Slang anak-anaknya sekolah di mana? Masukin. Sudah tarik tahu. Di sini ada anaknya salah satu person yang slang ada. Oke, oke, oke. Iya sama kamu juga kan? Iya, memang. Iya banget. Aku tuh ngikutin banget. Oke. Kalau sama anak-anak, suka main apa om Bim-Bim biasanya? Aku. Apa? Berenang. Anak-anakmu cewek? Cewek semua. Cewek semua? Oke. Ada dua cewek. Ada dua cewek. Itu kan, wah ngejaga anaknya. Justru ngalah. Katanya ini ya, kalau cewek. Kalau aku lebih nyaman ke anak cewek. Oh gitu? Ya, karena setiap kali punya keponakan cowok tuh, risih gitu. Oh, risih. Jadi emang gak dikasih karimah Tuhan. Bahwanya pengen nge-bully. Bahwanya pengen nge-bully. Tapi anak cewek ini, yang satu kan sudah printin dong, sudah ABG dong. Iya, SMP. Sudah SMP kan. Nah SMP, dia sudah suka cerita gak ke bapaknya? Naksir-naksiran atau apa gitu. Cerita. Oh dia open ke bapaknya cerita? Dari SD yang sudah ditembak juga cerita ini. Hah, dia sudah ditembak? Iya. Kesama anak aku kan? Kami suka, Raja Teng. Anak lo di bawahnya. Iya. Tapi kan Raja Teng liat, siapa aja terserah umurnya di-catchin yang ini. Katanya gitu. Oh iya? Terus-terus, bapaknya gimana? Tanggapannya gimana? Biasanya sih, maksudnya justru gue ngajarin dia untuk terbuka. Jadi segala sesuatu gue tahu, jadi dia pun nyaman cerita. Tapi ini kan anak perempuan, nansiat apa yang paling sering dikasih tahu ke anak-anak? Biasanya kalau dia deket ke temen cowoknya, justru temen cowoknya juga deketin. Jadi gue ajak jadi temennya. Biar lebih kenal, biar lebih kenal gitu ya. Paling-paling jadi ngilu juga kan. Oh suruh push up gitu ya. Menjatur, menjatur. Push up, gue cabutin alis loh gitu. Oke. Om kakak, kita mungkin semuanya udah tahu ya. Kalau suka ngikutin social medianya. Suka diving, fitness, perut kotak-kotak. Kotak-kotaknya lebih dari delapan. Ada berapa sekarang? Bilang, kan? Sekarang ada satu, kok? Yang satu. Nyempil. Fitness, aktif di organisasi alam. Kemarin juga sempat ada satu petisi. Tentang... Safe bangka island. Safe bangka island. Slow sih. Oke, jadi memang karena cinta sama alam, jadi concern banget ya sama keadaan alam. Iya, karena aku diving dan aku suka traveling. Jadi seolah-olah kayaknya ini, this is my playground. Jadi ya pasti berasa kalau ada apa-apa di tempat main kita kan. Aduh, jangan dong, jangan dirusak dong tempat main gue. Iya, benar. Nah, sekarang yang paling bikin concern apa? Yang urusan bangka ini sudah selesai atau apa? Still masih continue karena masih belum di respons secara sama the government there. Masih belum di respons secara apa namanya. Nggak tahu deh kayak nggak dianggap gitu. Tapi sudah diteruskan oleh pihak-pihak yang teman-teman atau komunitas yang lebih kompeten. Oke, semoga cepat beres ya. Karena kan sayang kalau alam Indonesia dirusak karena hal-hal kepentingan. Asli, itu sebagian kecil dari yang di alam yang di Zolimi. Oh, Rido. Oke, kita ke Rido dulu. Rido ada di sini fotonya. Ini foto di sini. Ini uban apa-apa sih? Oh enggak, ini kegores ya. Enggak, kok enggak ada di sini. Oh, uban ada uban gue. Beda ya, bukan ya? Enggak, ini kegores, kegores. Ini kegores. Jago motret. Bisa motret. Jago katanya. Jago, jago. Coba, yang bilang jago angkat tangan. Jago. Jago. Jadi sekarang saya udah gak usah nge-hire photographer. Tapi dia males. Gue belum potretin mereka malah. Oh iya, biasanya potretin apa? Tapi mahal. Oh, tapi mahal dia. Alam, alam. Enggak, gue produk, fashion. Begini, begini. Cerece yang udah pernah siapain. Oh iya, udah, ya berapa. Sama stage biasanya. Oh gitu? Stage? Show, show, show band. Terus ya? Oh, band-band lain. Udah pernah foto, foto dong acara ini doang. Bawa, bawa, two style gak? Two style. Karena kan tadi baru wawancara. Yang titipus pak. Jadi aku masih in the zone. Oke, oke. Kulkas dong. Two style. Itu foto dari Kapasih udah lama juga ya? Gara-gara gue ketinggalan berangkat sama, selain waktu pas tour di Amerika kemarin. Terus? Gue gak tau gue mesti ngapain ya selama seminggu, dua minggu gitu. Akhirnya ke salah satu tempat jual kamera. Gue coba, 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 coba. Kayaknya seru juga gitu kan. Jatuh cinta? Jatuh cinta gitu. Mulai beli lensa dan segala macam. Langsung koleksi? Enggak. Oh, enggak. Oke, kirain. Kamerika, waktu akhirnya berangkat ke Amerika. Setelah itu coba ngambil di perjalanan, kayaknya seru juga. Akhirnya gue coba lebih dalam lagi sama Anton Ismail. Oke, oh sama Anton. Oke. Ya udah secara-sara. Dan sekarang jadi profesi juga? Iya, akhirnya. Jadi fotografer? Ya udah, udah baik modal harusnya. Wah, luar biasa. Fotografernya roker, boleh juga tuh ya. Nanti kalau misalnya Rajatah nikah mungkin ya. Ayo. Nanti-nanti. Masih, masih. Sunatan lah. Sunatan lah. Udah di Sunat? Oh, udah. Udah, Rajatah udah di Sunat. Oke. Oke. Ya, nanti ya. Nanti kita omongin harga. Boleh lihat, ini magnya bagus banget ya. Oh, iya. Oke, silahkan loh dicoba. Gue pulang aja. Om Abdi, Om Abdi. Om Abdi. Iya, iya. Kita pernah cover di satu media ya dulu ya. Kanak-kanak yang belum lahir mungkin. Dia nggak tahu. Oke. Gossip. Jago IT. Katanya gitu, jago IT. Coba ceritain jago IT ini. Hobi aja. Ini gosip, gosip atau ini. Tapi jadi pekerjaan juga katanya. Atau bukan jadi pekerjaan sih. Pernah membuat aplikasi mobile. Dan pernah bikin website news. Hobi sih. Awalnya hobi. Terus tahun 2005. Bareng teman-teman yang lain. Seperti Anang Hermansa. Kita buat perusahaan. Ya, bikin produksinya yang berhubungan dengan musik. Jadi bikin aplikasi-aplikasi musik. Yang ada hubungannya dengan musik. Yang ada hubungan. Tapi sampai sekarang masih kan? Masih terus. Termasuk yang... Termasuk ada beberapa produksi slang yang kita rilis di HP itu. Saya ikutan bantu di situ. Oh gitu. Oke. Wah. Seru. Kita udah tahu beberapa fakta. Ternyata di balik mereka rockstar. Mereka slang dan lain sebagainya. Bapak-bapak yang suka foto-foto. Ternyata mereka kayak tetangga-tetangga kita juga. Tidak nyangka loh aku. Aku pikir, iya. Aku pikir, kalian apa gitu? Masukin baterai terus baru keluar rumah. Jadi rocker gitu. Kita lihat dong. Ini ada tayangan dari konser kemarin. Ya. Konser beberapa waktu lalu. Sudah ada konsernya. Konser 30 tahun. Tidak semua sempat nonton. Jadi untuk yang belum nonton. Kita lihat cuplikan yang seperti apa. Aku putar ya. Belum nonton. Belum nonton kalian. Untuk yang belum nonton. Kasian sekali tadi cuma lihat sedikit cuplikannya. Tapi saya rasa sekarang teknologi sudah canggih. Langsung aja ke Youtube. Langsung pasti langsung ada. Kalian juga belum lihat kan kemarin. Tanya seperti apa. Nanti aja oke. Nanti kita akan ngobrol tentang konsernya. Tentang filmnya. Di film itu banyak yang terlibat. Film itu heboh banget. Kecuali aku. Aku gak diajak. It's okay. Gak usah dibahas. Jangan kemana-mana. Tetap di sarasian dengan Slang. 30 tahun sudah berkarya. Sudah menjadi duta anti narkoba tahun 2007. Sudah menjadi duta anti korupsi tahun 2008. Sekarang diminta jadi duta kebersihan. Untuk Jakarta tahun 2013 ini. Ini Jakarta kota banget ya. Parah. Parah. Semakin parah. Pokoknya sekarang udah dibersih-bersihin. Mending. Mending sekarang. Tetap layar. Parah. Jadi duta. It's too late. You think it's too late. A little bit too late. A little bit too late. Tapi gak. Tapi gak. Jadi tugasnya apa nih sekarang selain sebagai duta kebersihan? Sudah atau baru mau atau gimana sih? Sudah kan? Jadi tugasnya apa? Keliling-keliling Jakarta. Bawa sapu. Bawa sapu bersih-bersih. Atau. Sebagai duta kebersihan itu apa? Image ke orang bahwa nyampah apa itu kampungan dan yang bersih yang naro ke tempat sampah itu cool. Itu ngerubah. Susah gak sih sebetulnya menurut kalian? Susah gak? Susah memang. Lifestyle ya? Sudah menjadi lifestyle. Habit ya? Ya menjadi habit. Tapi bisa cepat kok. Dulu juga orang sama lingkungan hidup kan parah. Gak peduli. Tapi lambat laun kan green life tuh mulai hidup. Begitu juga mudah-mudahan sih ya. Mudah-mudahan. Sampah kalau terus setiap hari kita edukasi, kita kasih pencerahan itu sebenarnya. Tapi tetap harus ada law enforcement harus ada. Harus ada. Harus ada yang galak ya tentang ini. Oke. Kita mulai dari anak-anak aja deh. Anak-anak kita kalau mereka gak buang sampah, kita tegur kan. Gitu kan anak-anak muda ya. Kalau anak-anak gue tuh ke mall gak ada tempat sampah dia bingung. Oh iya bener. Kasih dia ngantongin atau apa-apa ya. Iya iya. Paling bener kan disimpen dulu aja sampai nanti di rumah ada tempat sampah baru. Karena ya memang kadang-kadang kita gak ngeliat ada tempat sampah atau apa gitu ya. Oke bicara soal konser tadi. Konser ke 30 itu kayaknya megah banget. Selain kemegahannya itu, apalagi sih yang spesial kemana di konser itu. Pastinya dipersiapkannya juga gila-gilaan kan. One of our dream come true. Oh iya. One of our dream. Itu one of our dream main disitu di stadion. Oh gitu dan akhirnya kesampaian. Tapi gak? Sempet sulit gak untuk bisa bikin disitu? Untuk yang 30 tahun gini. Sulit izinnya. Emang biayanya mahal. Memang perlu mengamankannya juga dengan masif. Iya bener. Jadi memang begitu kesampaian tanggal 13 kemarin, wah itu sesuatu yang udah gitu puluhan ribu datang party gak ada berantem gak ada sama sekali. Peace. Peace. Semuanya. Ya aman. Harusnya kayak gitu, musik itu kan memang untuk mempersatukan orang-orang, untuk senang-senang ya. Ya kemarin tuh kayak Indonesia kecil karena dari mana-mana seluruh Indonesia ngumpul. Iya. Orang musisinya damai-dame kenapa yang datang masih ribut kan? Harusnya kayak gitu. Jadi sekarang ke 30 tahun depan di 2004. Ini kan sekarang your dream come true udah nih. Ada lagi gak mimpi dari slang yang ingin dicapai? Next. Untuk kedepannya. What next? Biasanya kita di akhir tahunnya 31 Desember tuh baru merangkai. Oh suka gitu. Kita gak pernah berpikir 10 tahun, kita selalu berpikir cuma setahun ke depan. Tahun ke depan oke. Dan biasanya di akhir tahun tuh kita rangkai mimpi baru. Next push the movie. Push the movie ya. Movie. Movie. Nah film ini. Di akhir tahun ini keluarlah film dari slang. Ini film yang kedua ya karena dulu kan sudah pernah. Layar lebar kedua ya. Layar lebar kedua. Keterlibatan kalian disini, ini filmnya slang, gak ada matinya. Oh disitu ada namanya bajar nih Tommy. Yes, iya. Ini keterlibatan kalian dari awal sampai akhir seperti gimana sih? Sampai kayak memilih orang-orang yang merangkai. Semua. Semua. Semuanya. Berantem dulu soal skenario. Terus casting. Revisi-revisi bolak-balik ikutan juga disitu. Slang sebagai produser juga jadinya. Sebagai produser juga disitu. Jadi waktu casting kalian juga ada disitu? Juga. Iya, iya. Dikasih berapa pilihan. Mereka casting ya. Pilihannya dikasih ke kita. Oke, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk kalian menerima seorang pemeran di dalam film itu? Ini kan film bercerita soal era slang formasi kita yang ke-14 ya. Yang sekarang ini? Dan itu 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu dan bercerita soal perlawanan kita untuk lepas dari drugs. Oke. Dan itu butuh peran-peran yang... Orang yang punya kemampuan acting yang bagus ya. Karena kita saat itu kan di istilahnya dalam zaman kegelapan gitu. Jadi perlu actor yang bisa memerankan giting, memerankan serius, memerankan... Oke, berbagai macam situasi gitu ya karakter ya. Emosi juga. Dan harus ganteng. Harus ganteng? Iya, iya, iya. Seperti asli. Pasti. Ya, kelihatan, kelihatan. Ganteng itu udah gak usah ditanya-tanya lagi. Gak usah ditanya-tanya lagi. Tapi dengan hasilnya? 16 tahun yang lalu. Sekarang kan? Enggak, sekarang. HD kok ini. Bisa dilihat di HD. Jadi, kaksok banget kelihatannya gitu. Tapi dengan hasilnya, kalian harus sudah lihat nih kan. Hasilnya sesuai dengan harapan? Iya, iya. This is one of the best rock'n'roll movie ya. Oke, one of the best rock'n'roll movie. Karena gue udah nonton semua biografi rock'n'roll band di seluruh dunia ya. Ini salah satu yang, apa istilahnya? Dari segi cerita, penggarapan, lengkap banget. Aduh. Terima kasih loh, aku udah terima loh undangan untuk premiernya. Yes. Tapi untuk yang penasaran banget ya, seperti apa? Ini ada trailernya yang kita pasang ya. Fokus. Oke, kita putar. Kaka itu sinta mati sama gue. Saya tahu selain itu apa. Mereka semua itu kan hero idolanya. Yang begotu mereka aja tau. Ngapain hero negatifnya gue? Emangnya gue gak ada yang positif? Oh, kau. Bisa. Bentar lagi gak cuma barang. Ada mayat. Kamu masih sangat mudah sekali lah. Yakin mau menikah sama bimbi? Gak takut tuh dicangka. Berang gue, berang gue, berang gue, berang gue, berang gue. Berang gue, berang gue. Berang gue, berang gue, berang gue. Berang gue, berang gue, berang gue. Masih. Beneran. Mau sebu. Kamu, Syah. Pas, Syah. Apa yang itu? Pas, lah. Klien, klien. Pas, lah. Emang lo bodoh konspirasi? Pas, lah. Pas, lah. Pas, lah. Slang yang baru adalah slang yang bebas dari jatuh. Alhamdulillah. Ya, lah. Saya cocok udah dulu. Kecak ya. Ada itu ya. Ada cameo-cameo. Keran-keran. Nonton ya, nonton ya. Ini The Band Rock and Roll. Movie. Oke, ini ucapan ultah dari banyak sekali yang cita sama slang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pokoknya yang ketiga. Selamat ulang tahun yang ketiga puluh. Selamat ulang tahun yang ketiga puluh. Selamat ulang tahun yang ketiga puluh. Selamat ulang tahun untuk slang yang ketiga puluh tahun. Selamat ulang tahun untuk slang yang ketiga puluh. Kami dari Ongo mengucapkan selamat ulang tahun atau happy birthday atau apalagi? Happy anniversary, happy Milan yang ke 30. Buat Slang dan Slanker selamat ulang tahun yang ke 30 tahun. Selamat ulang tahun buat Slang yang ke 30. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Slang. Kalian keren banget and I'm a big fan. Rokok. Semoga di tahun-tahun ini kalian semua jadi orang yang gemuk-gemuk. Bisa menciptakan karya yang lebih gokil lagi dan sukses selalu. Terlalu manis untuk dilupakan. Pokoknya karya-karya mereka sungguh luar biasa dan saya berharap bahwa ini baru 30 tahun pertama. Akan ada 30 tahun lagi yang akan mendatang. Terus berkarya, terus semangat dan terus memberikan yang terbaik untuk kita semua pencinta musik Indonesia. Terutama Slankers. Terutama Slankers. Bacak sekali ada yang tiga-tiga om-om. Kok ini ke situ saya? Yang tiga om, gak tau. Tapi tadi kenapa aja ada tiga om-om itu tadi yang pakai dari si kupu-kupu. Oke, sudah waktunya kita selesaikan obrolan ini karena... Karena kamu perform. Apa gue yang perform? Oke? Terima kasih untuk yang sudah nonton di studio. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Boleh ambil. Untuk Slank, apa yang gak boleh. Slank, selamat ulang tahun ke 30. Kita tunggu lagi 30 tahun lagi, 30 tahun lagi, 30 tahun lagi. Oh, ada izin. Astaga ini. Kalau ulang tahun lagi. Ulang tahun lagi apa? Sebelum ulang tahun kalau konser nanti ya. Ya, XS. Ada. Oh, lo pengen ketat ya? Oke. Selamat malam semuanya. Dan Slank malam ini di Sarasehan. Pak, aku rindu dongeng-dongengmu tentang para pahlawan dan arti pengorbanan. Ma, aku haus dengan doa-doamu tentang kisah, nabias, dan ajaran kebaikan. Kemana mereka pergi? Apa mereka telah mati? Hati ku teriris tapi tetap berdiri di atas sini. Terima kasih. Terima kasih.